Assalamualaikum lor ketemu lagi lor pada kesempatan malam ini diriku bersama pasien lor sebuah tv merk polytron ukuran 32 in dengan tipe PLD32B1550 untuk keluhan tv polytron ini mati total lor mati total dikarenakan kena sawan beledek lor kesamber petir untuk tv nya kebetulan sudah saya bongkar seperti ini lor dan untuk mesin nya juga seperti ini 32B1550 ini rusaknya lumayan parah lor untuk transistor-transistor yang kecil disini itu sudah pada pecah auto copernya pun juga sudah rusak begitu juga untuk AC dan transistor VAT untuk power supply nya jadi untuk perbaikan tv polytron ini saya putuskan untuk mencangkok menggunakan gacun lor menggunakan gacun jadi akan saya coba cangkok untuk di bagian power supply nya ini lor jadi aku menggunakan yang 5 kabel lor seperti ini oke langsung saja kita coba pasang lor kita pasang di power supply nya kebetulan untuk transistor VAT nya ini sudah saya cabut lor jadi sebelum pemasangan gacun ini itu transistor final juga IC driver nya itu mesti dicabut dulu lor baru kita melakukan pemasangan untuk gacun ini oke langsung saja lor ya kita coba kita pasang nah cara pasangnya seperti ini lor urutannya untuk kabel yang warna kuning lor warna kuning ini dapat di drain atau di kaki tengah untuk transistor VAT nya jadi ini akan saya coba masukkan begini lor ini ada lubangnya nih masuk begini nah ini ada tiga lubang untuk bekas transistor VAT nya itu kaki kuning dapat di drain kaki kuning di tengah sini lor selanjutnya untuk kabel warna hitam ini untuk ke ground nah ground itu bisa ngambil dari elko elko power supply atau juga bekas dari headsinger kita bisa ngambil dari sini ini untuk ground nya atau min warna hitam warna hitam selanjutnya yang warna hijau itu plus lor plus 300 volt itu bisa ngambil di kaki positif di elko nya lor seperti ini selanjutnya yang kabel warna merah ini ini dapat tegangan di 10 atau 15 volt untuk ciri-cirinya tegangan 15 volt kita ngambil di sini lor ini ada elko 4750 volt itu kita ngambil di plus nya di kaki elko di kaki elko yang plus seperti ini dan selanjutnya yang warna putih itu dapat di kaki auto copper yang nomor 4 lor kita putar break lagi seperti ini dapat di auto copper kaki yang nomor 4 di sini lor dapat di kaki nomor 4 oke semua sudah terpasang lor seperti ini selanjutnya biar aman kita coba pasang dulu untuk ic nya di headsync seperti ini lor setelah itu kita coba nyalakan kita kasih super lor ini super ke listriknya double kabel power lor super kabel power selanjutnya kita coba colokan ke listrik lor bismillah lor mudah-mudahan berhasil nah sudah nyala lor ini kemungkinan untuk power supply sudah kerja kemungkinan sudah normal lor selanjutnya kita coba pasang di tv nya lor kita pasangkan ke lampu backlight dan juga ke soket ke t-con nya lor biar keluar cahaya di layarnya oke saya matikan dulu ya lor selanjutnya kita pasang ke tv nya lor selanjutnya selanjutnya kita coba kasih baut 2 biji dulu lor biar ini tidak lari selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Untuk antena lor, tampil gambar apa tidak? Ada raster gambar lor, artinya untuk tuner tidak ada masalah. Jadi untuk perbaikan di polytron ini, dengan cara mencangkuk bagian power supply menggunakan garden lor, garden 5 kabel. Karena untuk power supply-nya parah sekali kerusakannya. Oke lor, sekian dulu video dari saya. Dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain lor. Sekian dulu dari saya, Monggo Masmo Channel. Sampai jumpa ketemu lagi di video saya selanjutnya.